Intro Selasa siang sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat Warga RT 22, km 7, Kelurahan Seridadi Kejamatan Morabolian, Kabupaten Batanghari dihebohkan dengan penemuan sesosok jasad bayi laki-laki Jasad bayi yang merupakan anak dari pasangan berinisial G dan Y tersebut ditemukan sudah dalam kondisi terkubur tepat di belakang rumah Sunardi Ketua RT 22 mengatakan penemuan jasad bayi ini berawal dari kecurigaan warga yang dalam beberapa hari terakhir mencurigai karena tidak lagi melihat atau mendengar tangisan bayi berusia 40 hari tersebut sehingga warga menanyakan kondisi dan juga keberadaan sang bayi kepada sang ayah maupun ibunya hanya saja keduanya selalu berkilah dengan memberikan jawaban yang membuat warga semakin curiga hal senada juga dikatakan oleh Ketua RW 6, Kelurahan Seridadi setelah berulang kali menanyakan namun tidak mendapat jawaban yang pasti dari kedua orang tua bayi pihaknya meminta bantuan Babin Kam Tipmas untuk diinterogasi dan akhirnya warga dan juga pihak kepolisian pun mendapat pengakuan mengejutkan dari pasangan suami istri tersebut yang mengaku bahwa anaknya telah meninggal dunia dan dikubur di belakang rumah warga bersama pihak kepolisian akhirnya memutuskan untuk membongkar makam sang bayi yang dikubur secara tidak layak tersebut agar diketahui apa penyebab kematiannya untuk diketahui sejauh ini kedua pasangan suami istri ini telah diamankan oleh pihak kepolisian resor batang hari guna dimintai keterangan sementara jasad bayi masih berada di kamar genazah rumah sakit umum daerah untuk dilakukan otopsi dari warga sebenarnya sih dari warga itu dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin itu kok tidak ada suara bayi lagi jadi warga ini lapor dengan Bapak RT jadi Bapak RT terkali ke situ tidak di... Gerdana Trio, Jambi TV